Sudahkah kamu membuat dirimu sedemikian rupa sehingga tak seorang pun tak bisa tidak untuk menyukai kamu Jika kamu menyukai sesuatu atau kamu tidak menyukai sesuatu Kedua-duanya tidak berarti apapun Karena kedua-duanya jika kamu menyukai sesuatu Kamu akan melebih-lebihkan di dalam pikiran kamu tentang mereka Dan jika kamu tidak menyukai sesuatu Pasti kamu juga akan melebih-lebihkan mereka di dalam pikiran kamu Baik yang kamu sukai atau yang tidak kamu sukai akan selalu mendistorsi pikiran kamu Melebih-lebihkan seseorang berarti kamu tidak bisa melihat sebagaimana adanya Jika kamu tidak bisa melihat sebagaimana adanya Kamu tidak akan pernah bisa menangani kehidupan sebagaimana seharusnya Jadi suka atau tidak suka Melebih-lebihkan entah itu dengan cara yang positif Katanya kamu suka tetapi melebih-lebihkan Atau dengan cara yang negatif kamu tidak suka Pun kamu melebih-lebihkan Itu artinya kamu sedang melakukan distorsi terhadap hidup Jadi apa yang kamu sukai itu sudah sangatlah tidak penting Sudahkah kamu membuat sedemikian rupa Sehingga setiap apapun yang ada di sekitar kamu Bunga-bunga, pepohonan, batu, kerikil, batu besar Bumi yang kita bijak ini bisa menyukai kamu Lantas bagaimana caranya Pepohonan, bunga-bunga, batu, kerikil Dan berbagai macam di sekitar kita bisa menyukai diri kita Dari mana kita tahu Mereka itu sangat responsif Mereka sangat pekah Mereka tahu bagaimana seharusnya Mereka bisa mengenali diri kita Jika kamu bisa sedemikian rupa Sehingga sesuatu yang ada di sekitar kamu Bumi yang kamu bijak bisa menyukai kamu Itu akan membawa sebuah yang namanya keberkahan Jika segala sesuatu yang ada di sekitar kamu Tidak menyukai kamu Maka apa yang kamu lihat sebagai sebuah keberkahan Atau sebuah kesejahteraan Atau anugerah Itu akan berubah menjadi sebuah kutukan Memang saat ini tidak ada satu kutukan Yang langsung menimpa kehidupan manusia Tapi sadarilah Apa yang kamu inginkan Apa yang kamu impikan Itulah yang akan menjadi sebuah kutukan Itulah yang akan menyensarakan kehidupan kamu Apa yang kamu upayakan Pekerjaan kamu Harta benda kamu Properti kamu Jika itu kamu tempatkan Pada tempat yang tidak tepat Itu akan membuat hidupmu menjadi lebih sengsara Kamu merasa memiliki segalanya Tapi padahal kamu tidak pernah memilikinya sekalipun Pikiran kamu Hubungan kamu dengan siapapun Dengan manusia Sesama manusia Dengan alam sekitar kita Jika kamu tidak mampu menempatkan kehidupan yang lebih baik Lebih pas Maka Justru akan menjadi sebuah kanker dalam kehidupan kamu Ketahui dan sadarilah bahwa Kesengsaraan tidak pernah langsung jatuh dari langit ke bumi Tidak akan pernah Apa yang kamu impikan Apa yang kamu sukai terlalu berlebihan Ataupun yang tidak kamu sukai berlebihan Itulah yang menjadi sumber utama kesengsaraan Namun sebaliknya Jika kamu sudah berjuang sedemikian rupa Sehingga tidak ada seseorang pun yang tidak bisa tidak untuk menyukai kamu Maka kehidupan kamu akan jauh lebih baik Lebih bahagia Segala sesuatu memberikan yang terbaik Bukan yang terburuk Kecuali kamu mengikuti keinginan kamu Maka Apapun yang kamu sukai Itu akan menjadi sesuatu yang tidak baik Hidup tidak selalu memberikan yang terbaik Kamu mungkin memiliki segala sesuatunya Dan tetap saja kamu tidak bisa memiliki apapun Bicara soal proses spiritual Proses spiritual adalah Perjuangan Memperjuangkan Bukan mengejar apa yang menjadi keinginan kamu Bukan menjadi apa yang menjadi impian kamu Jika kamu mau berjuang sedemikian rupa Sehingga tidak hanya manusia Bahkan burung, hewan-hewan, tanaman, dan lingkungan di sekitar kamu Atom-atom Keberadaan mereka di sekeliling kamu itu bisa memberikan nilai manfaat kepada kamu Mereka akan suka kepada kamu Mereka akan berlomba-lomba Mendekati kamu Dan akan memberikan segalanya untuk kamu Tetapi sebaliknya Jika keberadaan di sekitar kita Apapun itu Jika kamu tidak menyukainya Otomatis Kamu tidak akan banyak diberikan oleh mereka Ketahuilah Manusia yang merasa dirinya ini sudah penuh Maka dia akan hanya menerima yang sedikit Sebaliknya Manusia yang merasa dirinya sedikit Maka dia akan menerima banyak hal Yang diberikan oleh apapun segala sesuatu yang ada di sekitar kamu Sadari dan pahami Jika kamu mungkin sudah melakukan sesuatu Kamu mungkin sudah menjadi sesuatu Kamu mungkin sudah berpenghasilan Kamu mungkin sudah mencari nafkah Namun tidak akan ada sesuatu yang terjadi Karena di sekitar kamu Di sekeliling-keliling kamu Tidak memberikan apapun kepada kamu Keberadaan mereka pun tidak akan berarti buat kamu Kamu akan merasa sendiri Di tengah luas dan mahal luasnya Semesta ini Kenapa? Kamu tidak bisa berkomunikasi dengan sekitar kamu Kamu akan merasa sendirian Kamu hanya akan melalui siklus seperti hal yang biasanya Kamu tidak akan pernah mendapatkan hal-hal yang sangat luar biasa Yang bisa menyentuh kehidupan kamu Bagi teman-teman yang menonton video ini Seajak kalian Mulailah berjalan Duduk Bernafas Sehingga segala sesuatu Yang ada di sekitar kalian Ini akan menyukai kamu Batu-batu yang kalian duduki Akan senang kepada kamu Popohonan Bunga-bunga Burung-burung Dan apapun yang ada di sekitar kita Bisa menyukai kamu Bisa senang dengan kamu Landas Bagaimana cara mengetahui Segala sesuatunya yang ada di sekitar kamu Itu menyukai kamu atau tidak Jika kamu cukup sensitif Jika kamu cukup peka Maka kamu akan mengetahuinya Sebab Kamu cukup peka juga Cukup sensitif pula Untuk mengetahui hal tersebut di lingkuan kamu Namun sebaliknya Jika kamu tidak cukup mempunyai kepekaan Tidak mempunyai cukup rasa sensitif Kamu benar-benar tidak akan pernah tahu dengan jelas Apakah mereka menyukai kamu Atau mereka tidak menyukai kamu Selanjutnya Bagaimana Agar Kamu Saya Dan kalian semua ini Disukai oleh Keberadaan yang ada di sekeliling kita Atom-atom yang ada di sekeliling kita Bagaimana caranya Dibutuhkan yang namanya Daya Tepatnya adalah Daya penerimaan Anda harus menyadari Anda harus punya yang namanya Daya penerimaan Agar Anda disukai oleh segala sesuatu di sekeliling Anda Daya penerimaan Tidak akan pernah hadir ke dalam diri kamu Jika kamu merasa penuh Akan dirimu sendiri Tetapi Daya penerimaan Akan memberimu banyak hal Jika kamu hanya sedikit saja Yang ada di dalam diri kamu Kosongkan Jika kamu terlalu penuh Akan dirimu sendiri Apa yang terjadi Yang ada Hanyalah Omong kosong Kamu hanya akan menjadi Sekumpulan pikiran Emosi Prasangka Dan Sampah Maka Di dalam hidup kita selalu punya pilihan Apakah kita akan Memilih untuk disukai Atau Memilih untuk disukai Disukai itu bukan hadiah Tetapi itu sebuah Pilihan Jika seseorang Membuat pilihan yang benar Maka sesuatu hal-hal yang benar pun akan terjadi Jika seseorang membuat pilihan yang salah Maka hal-hal yang salah pun akan terjadi Dia sangat adil Dia tidak mengecualikan siapapun Dia tidak memandang seseorang Dari Kasta Dari status Dari ras Dari suku Dari agama Atau apapun Dia sangat adil Dia tidak mengecualikan siapapun Bahkan Jika kamu naik ke atas atap Lalu kamu melompat Maka bumi pun akan mematahkan kakimu Ini bukan status sosial Dimana ada seseorang yang bisa lolos Meskipun dia berbuat salah Tidak Tidak sama sekali Keberadaan mereka disekan kita Apapun yang disana Ini sangat fair Sangat adil Dia tidak tebang pilih Dia tidak mengecualikan Terhadap apapun Semua berlaku sama Maka dari itu Pilihannya selalu di tangan kita Apakah kita ingin menjadi Orang Yang disukai oleh Apapun di sekeliling kita Oleh pohon Batu Kerikil Gunung Angin Air Bunga Hewan-hewan Apapun Dan semuanya Itu pilihan kita Atau sebaliknya Kita disukai oleh Apapun di sekitar kita Maka saya ingatkan Jika kamu membuat Pilihan-pilihan yang benar Maka segala sesuatunya Akan sangat terbuka Namun sebaliknya Jika kamu Membuat pilihan-pilihan yang salah Segala sesuatunya Akan melomatmu Meskipun dengan cara yang Berbeda-beda Jika Saat ini hidup kalian Mengalami kesengsaraan Jangan menyalahkan Di luar diri kalian Ibarat orang sakit Yang sakit itu kalian Maka yang harus diberi obat Adalah kalian Jika kalian lapar Kalianlah yang harus makan Bukan makanan kalian Yang harus diberikan Kepada orang lain Ya seperti itulah Jika itu hal yang benar Maka saat anda Mengalami kesengsaraan Andalah yang harus Diobati Diberikan obat Kedalam pikiran Kedalam perasaan Kepada batin anda Bukan kepada orang lain Oke semoga ini Bermanfaat Dan menjadikan kita Disukai oleh Alam semesta raya Ya Sehingga Memudahkan hidup kita Akan banyak diberikan Terima kasih Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh